Intro Tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK Kabupaten Tanah Datar meluncurkan aplikasi sistem informasi administrasi pendataan atau siap PKK untuk mengoptimalkan administrasi dan pelaporan 10 program pokok PKK di Kabupaten Tanah Datar Peluncuran atau lonceng siap PKK dilakukan di Aula Kantor Pupati Tanah Datar pada Senin 6 Juni 2022 Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan Untuk itu sistem informasi administrasi pendaftaran yang kita singkat dengan siap PKK harus segera terlaksana sebagai indikator peningkatan kualitas dan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dan kader Isai Eka Putra berharap TPPKK dapat bekerja keras untuk melakukan pembinaan ke kecamatan hingga ke nagari sehingga sistem siap PKK ini dapat terlaksana dengan baik untuk terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas yang menjadi salah satu ciri tata administrasi PKK Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana yang mewakili Bupati Tanah Datar mengatakan seluruh kader PKK hingga kelompok dasar Wisma dapat mengakses dan memanfaatkan aplikasi siap PKK untuk kebutuhan data yang up to date sehingga bermanfaat bagi semua pihak Melalui informasi dan sosialisasi secara berjenjang mulai dari tim penggerak PKK kebupaten, kecamatan, dan negari diharapkan seluruh kader PKK sampai ke kelompok dasar Wisma di lini lapangan dapat mengakses dan memanfaatkan aplikasi siap PKK ini guna kebutuhan data yang up to date sehingga bermanfaat bagi semua pihak serta tertib administrasi PKK di semua tingkatan Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan Terima kasih telah menonton